Nah ini guys, ini video keesokan harinya. Kan kemarin menetas tiga, sekarang sudah menetas enam esok harinya guys ya. Nah seperti ini guys. Ini. Masih loh guys. Kemarin kan masih tiga, sekarang sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saya jelasin lagi guys, karena masih banyak pertanyaan guys ya. Padahal di video-video sebelumnya, saya sudah upload atau sudah saya share videonya, kalau si ayam joper bisa mengerami. Pertanyaannya yang gini, apakah ayam joper bisa mengerami? Ini guys ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya lagi ya, karena tiap peternak saya jawab, mengucap pengalaman pribadi atau pengalaman masing-masing guys ya. Tidak sama pengalamannya seperti apa gitu ya. Nah ini, jadi ayam joper ini bisa mengerami guys. Jadi ayam joper bisa mengerami gitu guys ya. Jadi ini, ini bukti ini barusan menetas guys. Ini ayam joper yang ngeram barusan menetas loh guys ya. Masih menetas. Ada menetas berapa? Sekarang coba dilihat. Menetas tiga guys ya. Ini bukti ayam joper bisa mengerami guys ya. Ini ayam joper, hasil sirangan ayam bangkok sama ayam joper. Kalau ayam joper masih bisa mengerami. Akan tetapi saya ada yang pernah bilang katanya ayam joper tidak bisa mengerami. Mungkin kalau yang hasil sebagian ayam telur, petelur sama ayam bangkok, kemungkinan sebagian ayam joper bisa mengerami. Kemungkinan sebagian tidak bisa mengerami. Bisa jadi seperti itu guys ya. Tapi berdasarkan yang tadi itu yang saya rawat, yang saya alami, ayam joper itu bisa mengerami guys. Kemungkinan seandainya, kalau seandainya ingin ayam joper tidak bisa mengerami. Emang mau dihasilkan, diproduksi telurnya. Yaitu pas umur 4 bulan, dikasih pakan ayam betelur. Dia bertelur terus ya. Kita bertelur diambil, diambil, jadi sifat mengerami. Jadi sifat mengerami itu tidak sampai muncul guys ya. Akan tetapi kalau kita diliarkan seperti ini, jadi sifat pengeramannya akan muncul. Jadi ayam joper bisa mengerami. Ini masih baru mengerami. Kalau telurnya ini sangat banyak sekali guys. Kalau masalah produksi telurnya, tidak usah dikhawatirkan lagi. Alhamdulillah guys loh. Alhamdulillah ini ayam joper. Saya sangat telah sehat sekali. Sangat produksi sekali dalam bertelur. Itu guys ya loh. Itu guys. Loh telurnya guys loh. Loh gitu guys ya. Coba apakah bisa menetas semua nanti telurnya. Karena si ayam joper ini saya sudah beberapa kali bertelur guys. Sudah beberapa kali mengerami. Sudah beberapa kali menetaskan guys ya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Gitu guys ya. Sangat bagus sekali guys. Sangat bagus sekali ini. Ayam joper saya ini. Jadi mudah-mudahan ini melegahkan. Memuaskan yang bertanya apakah ayam joper bisa mengerami guys ya. Ini bukti ayam joper bisa mengerami. Menetaskan tiga guys ya. Nanti dia akan menetas semua. Terus. Nanti ini saya akan. Pindah. Nanti ya sudah apabila sudah kering. Ini saya akan pindah ke kandang boku guys. Ya gitu guys ya. Ayam jopernya guys ya. Baik terima kasih. Jangan lupa. Like, comment, dan subscribe guys ya. Untuk mendukung channel-channel kami. Assalamualaikum. Nah ini guys. Ini video keesokan harinya. Nah kan kemarin bertel menetas tiga. Sekarang sudah menetas enam. Esok harinya guys ya. Nah seperti ini guys. Ini. Assalamualaikum guys. Kemarin kan masih tiga. Sekarang sudah enam yang menetas guys. Mudah-mudahan bisa ada manfaat guys ya. Oke oke oke. Sampai. selamat menikmati